Disitu ada salah satu peran yang biasanya disebut dengan Abang Soleh atau Abang Saleh Yang dimana pemeran Abang Soleh atau Abang Saleh ini bisa merusak generasi-generasi bangsa Atau generasi-generasi anak bangsa Indonesia Percaya nggak percaya, sadar nggak sadar Bahwa Abang Soleh ini adalah peran yang diperankan sebagai orang LGBT Hai guys, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini Dan selamat datang kembali di channel yang akan memberikan informasi dan kisah-kisah menarik tentunya Oke guys, dan di video kali ini aku akan sedikit membahas mengenai informasi Atau sedikit berkomentar lah mengenai informasi Diberhentikannya serial kartun terbaik Indonesia yaitu Nusa dan Rara Dimana kartun ini mengajarkan anak-anak Indonesia untuk lebih tahu tentang sunnah-sunnah rasul Dan juga bagaimana cara bermain yang baik dan benar Bagaimana caranya berkat-utur kata Dan bagaimana caranya juga Terus disitu juga diajarkan bagaimana caranya makan dengan cara yang baik Bagaimana cara minum dengan cara yang baik Dan juga sebagainya Tapi sayangnya serial tersebut harus diberhentikan produksinya Dan saya sempat mendapatkan informasi bahwa Nusa dan Rara atau serial Nusa dan Rara ini diberhentikan Karena katanya ada sebuah kelompok atau orang yang menganggap bahwa film Nusa dan Rara ini Dianggap sebagai film yang radikal Atau sebuah kartun yang tidak pantas untuk dipertontonkan Untuk rakyat Indonesia terutama lagi untuk anak-anak generasi penerus bangsa Indonesia Dan ini sangat sayang sekali ya guys Ada oknum yang berpikiran seperti itu Padahal nih serial kartun Nusa dan Rara ini Sebenarnya adalah sebuah serial kartun yang mengajarkan anak-anak untuk lebih tahu tentang sunnah rasul Karena disitu diajarkan bagaimana caranya berteman dengan baik Bagaimana caranya makan dengan baik Dan bagaimana caranya juga minum yang baik Dan juga cara-cara yang lain yang menurut saya itu sangat luar biasa sekali Tapi entah kenapalah Yang namanya sebuah kebaikan emang pasti akan ada aja ya Dan ini untuk orang-orang yang ngejudge bahwa serial Nusa Rara ini adalah salah satu film yang menurut kalian radikal Cobalah untuk lebih dievaluasi lagi Lebih ditinjau lagi Karena sayang banget aja gitu Serial sebagus itu harus diberhentikan karena ada fitnah yang mengatakan seperti itu Tetapi ternyata setelah digali informasi yang lebih dalam lagi Salah satu penyebab kenapa Nusa dan Rara ini diberhentikan produksinya Ini bukan karena fitnah tersebut sebenarnya ya guys Dan Felix Hau sebagai penanggung jawab juga mengatakan bahwa emang Pandemi Covid-19 lah yang menyebabkan faktor utama film Nusa dan Rara ini harus diberhentikan produksinya Meskipun emang mungkin salah satu penyebabnya ya dari fitnah tersebut itu Dan bahkan ada salah satu komentar dari salah satu netizen yang menurut saya ini adalah Salah satu komentar yang cara berpikirnya ini tuh sangat sempit Nah dan salah satu netizen tersebut mengatakan bahwa Serial kartu Nusa dan Rara ini menganggap bahwa wajibnya menggunakan kerudung terhadap anak kecil Sedangkan katanya kerudung ini tidak wajib bagi anak kecil menurut Islam Karena kan emang di setiap episode, hampir seluruh episode Si Rara ini selalu memakai kerudung Dan si Rara ini adalah salah satu pemeran dari serial tersebut yang masih berusia sekitar 5 tahun Dan memang benar bahwa di dalam Islam sendiri anak berusia 5 tahun atau masih di bawah umur Belum diwajibkan untuk memakai yang namanya kerudung Tapi ayolah gitu berpikirnya itu jangan sempit Cobalah diperluas lagi Cobalah untuk lebih berpikiran positif Lebih Karena sebenarnya melakukan sesuatu kebaikan ketika dilakukan dari sejak dini itu sangat baik loh Oke lah memang di dalam Islam sendiri Anak umur 5, 6 atau 7 tahun atau yang belum balik itu Tidak diwajibkan untuk memakai kerudung Akan tetapi ini menjadi salah satu edukasi buat mereka Buat nantinya ketika mereka sudah dewasa Mereka akan terbiasa dengan hal tersebut Ayolah orang-orang Indonesia, netizen Indonesia Cobalah lebih berpikirannya itu lebih luas lagi Jangan sampai berpikiran sempit, lebih positif Itu kan akan lebih baik daripada kita selalu berpikiran negatif, negatif, dan negatif gitu ya Dan untuk kelompok ataupun orang yang ngejudge bahwa Serial Nusa dan Rara ini adalah salah satu tontonan yang tidak baik karena dianggap redikal Cobalah lebih berpikir luas lagi Tapi oke lah buat kalian semua yang masih menganggap Pokoknya saya tidak bisa Pokoknya Nusa dan Rara ini adalah serial yang tidak baik untuk orang-orang Indonesia Terutama bagi anak-anak Indonesia Karena emang sudah dianggap sebagai redikal Oke jadi ini pesan buat kalian semua yang menganggap bahwa Film Nusa dan Rara ini tidak pantas ditonton untuk warga Indonesia Terutama untuk anak-anak Indonesia Kenapa kalian hanya ngejudge Nusa dan Rara saja sebagai tontonan yang tidak baik untuk dipertontonkan kepada anak-anak Kenapa serial Upin dan Ipin tidak kalian kecam juga untuk diberhentikan produksinya Apalagi Upin dan Ipin ini hampir tayang setiap hari Dan bahkan bukan setiap hari lagi Setiap harinya itu ada beberapa kali ditayangkan di Indonesia Bahkan ditayangkannya ini di televisi yang sangat luar biasa yaitu MNCTV Nah loh mungkin kalian semua bertanya-tanya Ada apa sebenarnya dengan serial kartun Upin Ipin? Apakah serial Upin Ipin juga dianggap serial kartun yang tidak pantas dipertontonkan kepada anak-anak Indonesia? Jawabannya iya Bahkan menurut saya Upin Ipin ini lebih tidak pantas lagi dipertontonkan kepada anak-anak Indonesia Jika mau dibandingkan dengan serial kartun Nusa dan Rara Kenapa bisa seperti itu? Oke jadi seperti ini guys Kalian bisa lihat di serial kartun Upin Ipin Ya semuanya udah pasti tau lah ya Serial Upin Ipin di Indonesia ini siapa sih yang gak tau Disitu ada salah satu peran yang biasanya disebut dengan Abang Soleh atau Abang Saleh Yang dimana pemeran Abang Soleh atau Abang Saleh ini bisa merusak generasi-generasi bangsa Atau generasi-generasi anak bangsa Indonesia Kalian udah tau lah gak perlu diceritakan lagi siapa Abang Soleh ini Bagaimana caranya dia tutur kata Bagaimana dia gestur tubuhnya Gaya bicara sama gestur tubuhnya ini adalah tanda petik sebagai LGBT ya guys Percaya gak percaya, sadar gak sadar bahwa Abang Soleh ini adalah peran yang diperankan sebagai orang LGBT Nah kemana aja nih para pengamat televisi Yang katanya tadi ngejudge bahwa Nusa dan Rara ini tidak pantas dipertontonkan untuk anak-anak Indonesia karena katanya radikal Terus Upin Ipin gimana? Ah mungkin ada yang nyangkal seperti ini sih guys Abang Soleh kan cuma pemeran pembantu Tidak ditontonkan setiap hari Tidak ditampilkan setiap waktu Bahkan setiap episode Bahkan bisa terhitung lah seperti itu Tapi guys disinilah pentingnya kita berpikir lebih luas Kita berpikir lebih jauh lagi Meskipun pemeran Abang Soleh atau Abang Saleh ini jarang ditampilkan di setiap episodenya Tapi anak-anak kita atau saudara-saudara kita Bayi-bayi kita nih guys yang masih kecil Yang masih 5 tahun, 4 tahun Bahkan ada yang 2 tahun Yang sering nonton Upin Ipin pasti tahu siapa Abang Soleh itu Dan tidak sedikit anak-anak cowok yang sekitar umur 5-4 tahun Yang menirukan gaya-gaya dari ngomongnya Dari kata-katanya Dari cara jalannya si Abang Soleh ini guys Dan ini akan membahayakan masa depan anak-anak tersebut guys Oke jadi gimana nih Buat para kelompok-kelompok atau orang-orang yang tidak suka dengan serial Nusa dan Rara Padahal sebenarnya film atau serial Nusa dan Rara ini itu adalah salah satu kartun terbaik menurut saya Dan ini adalah salah satu kartun yang dipavoritkan bagi umat-umat muslim Karena disitu diajarkan sesuatu yang emang sebenarnya harus diajarakan Sayang sekali sih kalau ada orang yang berpikiran bahwa film Nusa dan Rara ini Tidak pantas ditontonkan untuk anak-anak Oke buat para pengfit Nusa dan Rara Jika memang kalian ini adalah orang yang sangat pengertian terhadap generasi bangsa Indonesia Cobalah kalau bisa serial Upin-Upin juga di komentari Karena disitu ada adegan-adegan yang berbahaya buat generasi-generasi penerus bangsa Indonesia loh guys Karena angka LGBT di Indonesia ini sangat parah guys Sangat parah asli Ya kalau acara-acara yang lain seperti acara-acara musik dan acara-acara lawakan seperti itu emang Itu udah parah sih luar biasa parah Ya kalau itu sih udah gak usah dipertanyakan lagi lah ya Tapi ini kan membahas tentang masalah serial kartun ya guys Jadi tolong buat para fans Upin-Ipin Buat anak-anaknya yang suka didoktrin Upin-Ipin Lebih hati-hati lagi kalau misalnya ada adegan dimana ada Abang Solehnya Lebih tidak dipertontonkan Abang Solehnya Karena emang takut nantinya anak-anak kita Mengapa sih namanya Karena emang takut nantinya anak-anak kita Apalagi anak-anak cowok Menirukan gaya-gaya bahasanya Abang Soleh Menirukan bagaimana caranya Abang Soleh berjalan itu akan sangat berbahaya loh Oke guys terima kasih yang udah sempat nonton video ini Yang udah klik video ini Disini saya bukan mau ngejajah atau mau membanding-bandingkan Antara serial kartun satu dengan serial kartun yang lainnya Tetapi saya sangat menyayangkan sekali Bahwa ada salah satu serial kartun di Indonesia yang sangat luar biasa Ternyata dikecam dan dianggap sebagai tayangan Yang tidak pantas dipertontonkan untuk anak-anak Indonesia Dan menurut saya Ini Aneh sih Tapi ya sudah lah Semua orang bebas berpendapat Tapi kalau kita berpendapat Cobalah dipikirkan kembali Cobalah diperluas lagi Dievaluasi lagi Dan tentunya selalu berpikiran positif Oke guys terima kasih Jangan lupa untuk subscribe channel ini Like, komen juga Dan share ke teman-teman kalian Jika memang video ini bermanfaat Dan sebagai informasi yang sangat bermanfaat Oke terima kasih atas kesempatan dan waktunya Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya Dan Akhiru kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatan dan waktunya